Indonesia memiliki tiga reaktor riset yang saling mendukung peran masing-masing. Reaktor Triga Mark II di Bandung, reaktor Serbagunagi Asiwabesi di Serpong, dan reaktor Kartini di Yogyakarta. Reaktor Kartini difokuskan untuk pendidikan, pelatihan, dan penelitian terkait fisika reaktor atau fisika inti. Reaktor Kartini yang berada di kawasan sains dan edukasi Ahmad Baikunibrin adalah reaktor tipe Triga, Training, Research, and Isotoproduction General Atomic Mark II. Saat ini, reaktor Kartini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran tentang IPTEC nuklir. Penggunaan teknologi informasi seperti situs web digunakan untuk pembelajaran ilmu reaktor berbasis internet biasa disebut Internet Reaktor Laboratory, IRL. Dengan IRL, masalah jarak antara mahasiswa dan reaktor dapat diperkecil untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Praktikum IRL ini mempelajari terkait dengan fisika nuklir, fisika inti, dan juga kimia inti. Kemudian, di dalamnya terdiri dari berbagai menu-menu, antara lain untuk yang fisika inti, inti itu ada praktikum bagaimana cara mengoperasikan reaktor nuklir Kartini, kemudian ada praktikum bagaimana mengukur daya reaktor nuklir, kemudian ada praktikum bagaimana menghitung jumlah neutron, ada praktikum terkait dengan keselamatan, yakni keselamatan reaktor nuklir terkait dengan koefisien reaktivitas negatif, ada praktikum pembuatan reaktor, yakni praktikum kekritisan, dan juga ada praktikum yang terkait dengan kimia inti, antara lain praktikum AAN, atau kita kenal dengan analisis aktifasi neutron, juga praktikum terkait dengan pembuatan radioisotope, yakni kita memasukkan sampel untuk bisa dijadikan radioisotope, kemudian ada praktikum yang masih terkait dengan kimia inti, yakni bagaimana radiasi itu bisa dideteksi, dan juga bisa dikenali dari sumber-sumbernya dan peralatannya. Karena sifatnya memakai internet, maka dia bisa menjangkau ke seluruh pelosok, ke seluruh belahan dunia, dimanapun dan kapanpun. Karena ini kita menggunakan media pembelajaran jarak jauh, maka terkait dengan keselamatan dari peserta praktikum IRL, tentu saja lebih terjamin, karena mereka tidak harus datang langsung ke fasilitas nuklir, yang tentu saja harus mengikuti prosedur-prosedur kertat, namun bisa kita lihat secara langsung, secara live dengan puluhan kamera yang telah kita pasang. Intinya, mahasiswa tetap bisa merasakan feel praktikum secara nyata melalui kamera-kamera dan interaktif, dan yang berikutnya adalah data-data itu kita kirim secara real-time juga. Keunggulan yang ketiga adalah, ini praktikum yang data-data praktikumnya tidak hanya dicatat secara manual oleh praktikannya atau mahasiswa, tetapi kita sudah sambungkan melalui akuisisi data. Artinya data-data mengenai berapa suhu, berapa daya, berapa tekanan, semua parameter praktikum kita kirimkan di database, di website irlkartini.brin.go.id, dan nantinya mahasiswa setelah melalui hak akses, bisa mendownload yang berupa file Excel, sehingga bisa dengan mudah untuk dibuat laporan dan ditampilkan dalam berbentuk grafik yang lebih interaktif. Keunggulan berikutnya adalah bahwa IRL ini bisa dipakai sebagai lab oleh seluruh perguruan tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi anggaran dari berbagai perguruan tinggi, karena bisa sebagai sharing laboratory. Yang telah menggunakan fasilitas IRL Kartini kita adalah ada dari domestik dan juga dari Asia Pasifik. Dari domestik tentu saja kita punya potensi lebih dari 90 jurusan fisika maupun kimia yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dampak nyata yang telah dirasakan oleh kalangan pendidikan di dunia pendidikan terkait dengan IRL Kartini ini adalah berubahnya model praktikum dan pembelajaran. Jadi setelah pandemi, semua akan dituntut untuk tetap produktivitas dari manapun dan kapanpun. Internet Reaktor Laboratory, IRL, adalah terobosan berin dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya terkait fisika reaktor untuk menciptakan SDM IPTEC yang unggul. Dengan begitu, generasi baru akan lebih memahami teknologi nuklir, siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Terima kasih telah menonton!